PEMBICARA 1 Di Google Form sekarang ada aplikasi untuk mengarahkan para santri lebih berbuat jujur, lebih mengerjakan dengan kejujuran. Oleh karena itu, tahapan-tahapannya harus dilakukan sesuai dengan aturan. Nah, nanti Panitia akan membuat Google Classroom. Google Classroom ini akan dibagi menjadi dua, yaitu untuk RG dan UG. Nah, santri nanti masuk ke Google Classroom, nanti Panitia akan memberikan link soal Google Formnya. Nah, kemudian setelah muncul link Google Formnya, santri mengklik, kemudian Sign In With Google. Nah, kemudian setelah masuk Sign In With Google, dibuka atau diklik Open The Form. Kemudian setelah Open The Form, akan muncul tampilan Enable Camera. Maksudnya, perangkat yang digunakan harus terintegrasi dengan kamera, baik laptop ataupun handphone. Jadi, semua kecurangan-kecurangan yang dianggap kecurangan oleh aplikasi akan terekat. Oleh sebab itu, para santri dalam pelaksanaan WAP ini diwajibkan untuk menggunakan seragam. Ada beberapa hal yang dianggap menjadi kecurangan oleh aplikasi. Yang pertama, santri keluar dari Google Formnya, atau santri membuat tab baru, atau membuka web lain, search engine misalkan. Atau membuka web-web lain untuk melihat informasi. Nanti aplikasi akan mendeteksi itu sebuah kecurangan. Yang kedua, santri mengerjakan lebih dari satu orang. Kamera akan mendeteksi satu orang pengerja. Di mana lebih dari satu orang pengerja, nanti aplikasi akan memotol, santri, dan itu dilaporkan sebagai kecurangan. Kemudian, setelah tadi, masuk Google Classroom, buka Open Default-nya, kemudian di-enable-kan kameranya. Kemudian akan muncul tampilan My Camera Works Open Default. Nah, setelah di-click itu, nanti akan masuk ke tampilan soal. Tampilan soal sekarang ada tampilan baru, yaitu ada tampilan waktunya. Di mana santri akan diingatkan berapa menit lagi dia mengerjakan. Setelah itu, dikerjakan semua soalnya sesuai dengan waktunya yang telah ada, kemudian submit atau kirim. Maka nanti hasilnya akan terkirim. Mungkin itu langkah-langkah pengerjaan atau tahapan-tahapan pengerjaan di soal ujian akhir sekarang. Sekali lagi, kami selaku panitia mendoakan, semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Semoga kalian bisa diberikan kesehatan. Dan sekali lagi, tidak ada cara lain untuk sukses, yaitu dengan cara menghapal. Bukan dengan cara yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.